Polsek Ilir Barat 1 merengkuh satu pelaku pencurian handphone. Pelaku yang merupakan mantan karyawan salah satu konter HP ini, memanfaatkan situasi jadwal jam buka konter HP yang ada di PS Mall. Ketika para pegawai konter lengah, barulah pelaku melakukan aksinya dengan cepat. Menurut keterangan pelaku, ia terpaksa melakukan aksi pencurian ini karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam aksinya, ia berhasil mencuri sebelah handphone dari berbagai merek yang rencana akan dijual di salah satu konter HP di PT Simol. Sementara itu, Waka Polsek IB 1 AKP Aidil Fitri mengatakan, dari pengaduan masyarakat, pihaknya mendatangi TKP dan mendapatkan petunjuk sehingga pelaku langsung ditangkap. Untuk sementara, korban mengalami kerugian sebesar 60 juta rupiah. Jadi kerugian yang dialami oleh korban itu senilai 60 juta rupiah. Jadi sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan. Alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap, tinggal kita kembangkan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun.